Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel, kali ini kita akan membahas tentang Korpet Terbaru dan Rudal Vipersonic Jircon Rusia. Oke, sebelum masuk pembahasan, kalangkah baiknya untuk Subject Blue Channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut Rudal jelajah, hypersonic jircon, yang jauh berbanduk ber akan dipasang pada Korpet Terbaru Angkatan Laut Rusia. Korpet atau kapal perang berukuran kecil tersebut akan mulai beroperasi. Presiden Rusia Vladimir Putin menaiki kapal perang bernama Grem Yashchi itu saat mengunjungi galangan kapal di wilayah paling barat Rusia, Kaliningrad. Korpet Grem Yashchi pada awalnya dirancang untuk membawa rudal jelajah 3M54 kaliber, tetapi kaptennya mengatakan kapal itu juga dapat dilengkapi dengan sangat baik dengan rudal hypersonic berbasis laut 3M22 Jircon yang saat ini sedang dalam pengembangan. Rudal jelajah digambarkan sebagai salah satu permata mahkota program persediaan Moskow, yang mencakup beberapa jenis rudal hypersonic yang dapat bermanufur. Pada bulan Februari, Putin mengatakan bahwa Jircon akan dapat mengunjungi target luntas laut dan darat yang berjarak lebih dari 1000 km. Laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa rudal itu akan diujil coba dari sebuah kapal pada akhir tahun ini dan akan diluncurkan untuk pertama kalinya dari kapal pada tahun 2020. Kapal Grem Yashchi diluncurkan 2 tahun lalu, saat ini Grem Yashchi sedang menyelesaikan uji coba laut dan akan secara resmi bergabung dengan armada pasipik pada akhir Desember 2019. Kapal Grem Yashchi dirancang untuk mengisi tempur laut serta membantu serangan amphibie. Oke, itulah pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih telah menonton!